Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Lukas 22 ayat 33-38 Jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal atau kasut Apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak katanya kepada mereka Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya demikian juga yang mempunyai bekal Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku Ia akan terhitung diantara pemberontak-pemberontak Sebab apa yang tertulis diantara tentang aku sedang digenapi Kata mereka, Tuhan ini dua pedang Jawabnya sudah cukup Jadi Yesus ini sedang berbicara tentang dua situasi Situasi yang pertama adalah ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota berdua-dua Mereka tidak boleh membawa bekal Mereka cuma boleh membawa shalom Jadi ketika mereka datang dan sebuah rumah menerima mereka Mereka mengucapkan shalom Dan orang di rumah itu akan menyediakan bekal bagi mereka Akan menyediakan makanan, tempat tinggal bagi mereka Tetapi kalau mereka tidak diterima Maka shalom itu akan kembali Dan mereka harus mengebaskan kakinya Debu dari kakinya Untuk menjadi tanda bahwa rumah itu tidak akan selamat Jadi mereka harus menuntaskan pekerjaan mereka demikian Dan Yesus berkata Waktu itu, waktu aku bilang kamu jangan bawa bekal Adakah kamu kekurangan? Mereka menjawab tidak Tapi ada kalanya Keadaan yang kedua terjadi Yang kedua adalah Yesus itu akan disalib besok Jadi pada saat itu Yesus berkata Dulu, aku bilang kamu tidak usah bawa bekal Sekarang, kamu mesti bawa bekal Yang punya uang, bawa dalam pundi-pundi Mereka harus kabur Dan mereka harus menggunakan uang mereka Jadi saudara, ada dua keadaan yang akan terjadi Kadang kita harus berserah penuh pada pemeliharaan Tuhan Kadang kita harus menggunakan tabungan kita Itulah sebabnya kita harus berjalan di dua dunia Dengan masing-masing berjalan pada kebenaran Kita juga harus berserah penuh kepada Tuhan Tapi kita juga harus waspada terhadap hidup kita Kadang-kadang, contohnya dalam kasus ini Ketika Yesus akan disalib Dia tidak bisa bersama murid-muridnya Dan dia menyuruh murid-muridnya Untuk melarikan diri Untuk bersembunyi sementara Karena ini adalah masa yang genting Dan mungkin ini bisa terjadi kepada kehidupan kita Orang percaya Ada kalanya, kita juga harus mengandalkan tabungan kita Kita juga harus mengandalkan pedang kita Karena kita tidak tahu situasi yang akan terjadi pada diri kita Ada kalanya, Tuhan akan menyuruh kita memberi Berilah maka kamu akan diberi Kita harus beri Tetapi ada kalanya, di bagian lain Tuhan berkata Perumpamaan, lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh Ketika gadis bodoh meminta minyak Orang yang bijaksana harus berkata Aku punya, cuma cukup untuk diriku sendiri Lebih baik kamu cari dan beli di warung Jadi ada kalanya kita tidak memberi Jadi kita harus bergantung kepada petunjuk roh kudus Dalam hal ini Dalam segala situasi Kita harus betul-betul cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Demikianlah firman Tuhan hari ini Saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua